Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya balik lagi kalian ke channel kami yaitu Melenial Agri Bisnis ya Buat kawan-kawan ya Apa kabar semuanya semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Semoga kalian semua dimanapun kalian berada selalu sehat-sehat ya Yang sedang sakit semoga diberikan dan diangkat penyakitnya Amin amin ya robbal amin Ya hari ini ya kita bakalan nge-videoin ayam ke ubi Atau udah bisa dibilang gak di usi lagi ya Udah umur 3 minggu eh 4 minggu maksudnya Maaf Inilah pakan ya pakan ayam ke ubi kita yang umur 4 minggu itu Kita udah pake pakan alternatif kawan-kawan Untuk menekan kos Tapi tentunya pakan alternatifnya ya pake fermentasi 50% sisanya kita kolaborasikan ya Tentunya sumber-sumber protein hewani Dan nabati ya Dan sumber protein nabati lainnya ya Agar pertumbuhannya walaupun pake pakan alternatif fermentasi tetap tercukupi ya Perlu digarisbawahi pakan alternatif ini hanya dipake 50% Permentasinya ya Untuk pakan fermentasinya 50% Karena mengingat ini umur ayamnya masih 4 minggu ya Tentunya membutuhkan protein ya protein yang cukup untuk pertumbuhannya agar segera cepat besar ya Oke itu dia ya Ayam-ayam ke ubi kita umur 4 minggu ya Nah ini dia pakannya ya Udah kita aduk-aduk tadi Udah kita sajikan Udah kita siapkan Bisa kita seksikan sama-sama kawan-kawannya Mereka sangat lahap ya Tentunya kita Menekan kos ya Dengan adanya pakan alternatif 50% ya Tapi tidak mengurangi komposisi nutrisi yang kita kasih kawan-kawannya Insya Allah nutrisinya gak kalah dengan pakan pabrikan ya Ataupun pakan-pakan pabrikan yang diproduksi oleh pabrik seperti Popan dan Java ya Dan lain sebagainya ya Nah disini kami Mku ubi kami umur 4 minggu Sudah mulai pakai pakan fermentasi ya Untuk menghemat kos atau menekan kos Ya menekan kos pakan Karena balik lagi Sukses enggaknya perternak itu Berpengaruh ya Sama dengan Manajemen pakan yang baik ya Tentunya kita Menekan kos Tapi nutrisinya juga gak kalah Nah itu dia kawan-kawan Kebetulan saya juga Pernah belajar Ilmu pangan giji Waktu kuliah ya Ada salah satu mata kuliah ilmu pangan dan giji ya Jadi saya sedikit banyaknya Mengerti apa-apa aja yang nutrisi yang dibutuhkan Dan Apa-apa saja sumber protein Nabati dan hewani ya Tentunya ya Ayam kub ini yang umur 4 minggu itu memasuki fase-fase pertumbuhan ya Tentunya membutuhkan protein Ya Kenapa harus protein bang Ya Karena sejatinya protein itu adalah Nutrisi yang sangat dibutuhkan Kenapa kayak gitu bang Ya karena Protein ini dapat Mempercepat pertumbuhan ya kawan-kawan Ya Dia perannya di dalam tubuh untuk mengganti sel-sel yang rusak Ya Protein ini inilah perannya Sementara karbohidrat Karbohidrat adalah senyawa pemberi rasa kenyang ya Dan lemah itu sebagai cadangan makanan Nah semuanya harus tercukupi ya Tentunya ya Sumber protein-protein ini Dari Ampas susu kedelai juga Tinggi ya Cukup tinggi Terus dilakukannya fermentasi juga Lebih baik ya Disederhanakan ya Tentunya Ampas tahu Atau ampas susu kedelai ini memiliki Asam amino Asam amino adalah pecahan dari protein kawan-kawan Oke Kita lihat ya Am-amnya sangat lahap ya Sangat suka ya Dengan Pacap Pakan-pakan racikan kita ya Bisa kita saksikan ya Mereka Sangat Lahap ya Tentunya juga gak kalah lah ya Gak kalah Dengan pakan pabrikan ya Karena kalau pakan pabrikan full Kita tuh bisa lebih boros kawan-kawan Ya Justru kalau kita meracik seperti ini Itu hemannya bisa sampai 50% Bahkan lebih kawan-kawan ya Tentunya ini Ya bisa menghemat Ya Saya disini Tidak mengharuskan ya Tidak mengharuskan ya Kawan-kawan harus mengikuti kami ya Karena kami sebelumnya juga udah reset ya Kami cuma memberi gambaran Memberi referensi Kalau mau ikut Ya silahkan Tidak harus Mengikut seperti kami Kami hanya memberi Pengalaman ya Memberi referensi Pilihan Mau ikut ya Silahkan ya Tidak juga gak apa-apa Ada yang selisih pendapat Ya silahkan di komen ya Biar kita diskusi ya kawan-kawan ya Ya inilah dia Ya sebelumnya juga Kami juga tidak asal-salan Teracikan ya Tentunya kami Kami juga udah meriset ya Saya khususnya Sudah meriset Nutrisi-nutrisi Yang kami kolaborasikan Di dalam pakan Teracikan ini ya kawan-kawan ya Oke Bisa kita saksikan ya Sangat lahap ya kawan-kawan ya Ya Jadi Gimana nanti pertumbuhannya ya Sehat atau enggak Sehat enggak bang Pakai pakan ini Kita lihat aja Pantengin terus Youtube channel kita yang ini Ya Gimana nanti pertumbuhannya Kita lihat Ya Biar kawan-kawan Tidak mengira ini Hoax Ini Yang Edukasi abal-abal Ya Pantengin terus Perkembangannya Ya Gimana ayamnya Ayam kami gemuk-gemuk Nantinya Oke ya Yang baru mampir ya Silahkan subscribe ya Yang udah subscribe Kami ucapkan terima kasih Support terus channel kami Ya Tentunya Kami akan terus berbagi info Seputar pertanian Dan peternakan lah Khususnya ayam kampung ya Ya Support kami terus Dan doain Peternakan kami Selalu Makin maju Dan jaya ya Dan kami Makin semangat Dalam peternak Dan Tentunya Semakin jaya ya Sekian aja ya Kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton